Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan selamat pagi, sateh pagi hari ini bertemakan hidup bijak ala Warren Buffett Adapun firman Tuhan terambil dari kejadian pasal 41 ayat 46-49 ayat 53-57 dan lukas pasal 3 ayat 14 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Warren Buffett dikenal sebagai orang terkaya di dunia yang murah hati Ia pernah menyumbang 31 miliar USD untuk kegiatan sosial Walaupun sangat kaya raya, tetapi Buffett memilih untuk hidup sederhana Ada beberapa prinsip kesederhanaan yang dimiliki Buffett yang bisa kita jadikan sebagai gaya hidup yang bijak di masa krisis global ini Pertama, Buffett tetap tinggal di rumahnya yang relatif kecil Rumah dengan tiga kamar saja Rumah ini sudah dia tempati sejak 50 tahun yang lalu Dia menyetir sendiri karena tidak membutuhkan sopir ataupun pengawal pribadi Inilah nasihat Buffett kepada generasi muda Janganlah memakai barang bermerk Pakailah yang benar-benar nyaman untukmu Janganlah habiskan uangmu untuk hal yang tidak benar-benar penting Jika engkau telah berhasil Berbagilah dan ajarkanlah kepada orang lain Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup puas dengan kesederhanaan Jika prinsip ini terus kita terapkan di rumah Maka anak-anak kita juga akan belajar berpikir seperti kita berpikir Kedua, Buffett membeli saham di usia 11 tahun Dan dia mengatakan itu sudah terlambat Dia membeli ladang kecil pada usia 14 tahun Dari hasil mengantar koran Buffett mengajarkan kita untuk terus bekerja keras Sambil menyisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk ditabung Setelah uang terkumpul Investasikan secara tepat Prinsip ini diajarkan Yusuf kepada Firaun ketika Mesir mengalami tujuh tahun masa kelimpahan Tujuh tahun lamanya penduduk Mesir bekerja keras dan menimbun gandum di lumbung-lumbung yang dibangun Yusuf Ketika Mesir dan seluruh bumi dilanda oleh kelaparan yang berkepanjangan Simpanan makanan yang melimpah itu menyelamatkan banyak orang dari bahaya kelaparan Ketiga Buffett tidak pernah mengendarai jet pribadi Meskipun memiliki perusahaan jet terbesar di dunia Dia tidak membawa HP dan tidak memiliki komputer di mejanya Dia tidak memamerkan kekayaannya yang melimpah Dan tidak takut dinilai gagap teknologi Dia memilih hidup sebagai seorang yang sederhana Dengan tidak membeli sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan Ayub yang kaya raya juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana Karena harta tidak dibawa mati Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21a berkata Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Keempat Buffett memilih untuk tidak memiliki pergaulan kelas atas Dia lebih senang menghabiskan waktu luangnya Untuk makan popcorn sambil menonton TV di rumah Bergaul dengan orang kelas atas Berarti harus siap hidup dengan gaya hidup kelas atas Yang dicap glamor Ada orang yang mungkin tadinya kaya Dan memiliki pergaulan di kelas atas Tetapi tetap ingin hidup dalam keglamoran Meskipun sekarang sudah ada di ambang kemiskinan Dia bahkan nekat meminjam Atau memakai kartu kredit Untuk makan di tempat-tempat yang berkelas Dan membeli barang-barang bermerek terkenal Jauhilah tindakan bodoh ini Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Aku mau menjadi bijak dengan gaya hidup pekerja keras Yang suka menabung Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Selanjutnya